Pemirsa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahepurnama didakwa dengan pasal penodaan agama. Dalam dakawaannya JPU menyebutkan perbuatan Ahok telah menghina para ulama dan agama. Usai pembacaan dakwaan, Ahok merasa tidak mengerti mengapa ia didakwa seperti itu. Dia tak kuasa menhantangi saat bercerita tentang kedekatannya dengan keluarga angkatnya yang muslim. Dalam nota keberatannya, Ahok mengatakan dalam kehidupan pribadinya dia banyak berinteraksi dengan teman-temannya yang beragama Islam. Selain itu, dia juga memiliki keluarga angkat. Keluarga almarhum Baso Amir yang merupakan keluarga muslim yang taat. Di persidangan, Ahok tak kuasa menhantangi saat bercerita soal keluarga angkatnya yang muslim dan membiayai pendidikan magisternya. Dengan alasan itulah, Ahok menolak jika didakwa menistakan agama karena itu sama dengan menistakan orang tua angkatnya. Dalam eksepsinya, Ahok juga menjelaskan ketika ibu angkatnya meninggal. Ia juga turut serta mengangkat jenazahnya dari ambulan hingga ke liang lahat. Selain itu, hingga sekarang Ahok juga rajin berziarah ke makam ibu angkatnya di TPU Karet Bifak. Hingga akhir pembacaan eksepsi, Ahok terlihat beberapa kali mengusap air matanya dan bicara dengan suara bergetar. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama didakwa dengan pasal penodaan agama. Jaksa penuntut umum mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP. Dalam dakwaannya, JPU menyebut perbuatan Ahok telah mengeluarkan pernyataan yang mengundang permusuhan atau kebencian di muka umum dengan mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51. Sementara itu, Kuasa Hukum Basuki Cahaya Purnama atau Ahok meminta Majelis Hakim membatalkan dakwaan JPU karena menganggap dakwaan tersebut tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap. Dalam argumentasinya, para kuasa hukum menyebut dakwaan Jaksa tidak mencantumkan akibat perbuatan Ahok. Kuasa Hukum Basuki Cahaya Purnama juga menolak dakwaan Jaksa dengan beberapa alasan, seperti surat dakwaan prematur karena tidak dilalui dengan mekanisme peringatan keras, surat dakwaan melanggar ketentuan Lex Specialist Derogat Lex Generalis. Surat dakwaan tidak menjelaskan ada akibat yang dilakukan oleh Ahok, dan surat dakwaan tidak dijelaskan siapa sebenarnya subjek korban. Selain itu, penantapan Ahok sebagai tersangka di tengah rai tidak sesuai prosedur karena tidak ada surat perintah penyidikan atau superindik. Superindik baru diterbitkan pada 16 November 2016 bertepatan dengan penetapan Ahok sebagai tersangka. Padahal, superindik biasanya diterbitkan sebelum penyidikan dilakukan. Atas proses persidangan yang cenderung cepat, jurubicara tim pemenangan Ahok Jarot, Ruhut Sitompol, meminta majelis hakim bersikap adil dalam memutuskan kasus Ahok. Ruhut berharap tidak ada yang mengintervensi hakim dalam mengambil putusan termasuk dipengaruhi oleh tekanan masa. Kepada hakim yang mewakili Tuhan di muka umi ini, tolonglah beri keadilan yang seadil-adilnya kepada Ahok. Karena tegas saya katakan, apa yang disampaikan oleh Ahok itu sudah dipolitisir. Dan kepada siapapun, tolong jangan kaitkan jurus prudensi dengan beberapa yang pernah dihukum dengan kasus penistahan agama. Selesai sidang, Ahok masuk ke sebuah ruangan di gedung pengadilan itu. Sebuah foto yang beredar di media sosial menunjukkan suasana di dalam ruangan itu. Foto tersebut memperlihatkan Ahok dengan raut wajah sedih dan kepala agak menunduk dipeluk seorang perempuan berjilbab dari belakang. Perempuan itu adalah kakak angkatnya Nana Riwayati. Raut wajah Nana juga tak berbeda dengan Ahok yang menunjukkan kesedihan. Sidang perdana kasus Ahok menyita perhatian warga. Ruangan sidang yang mampu menampung sebanyak 80 tamu undangan penuh sesak. Sementara itu, ratusan masa yang ingin mengikuti jalannya sidang perdana menumpuk di luar pagar gedung pengadilan. Di antara mereka, terdapat sejumlah ormas Islam. Untuk menghindari kerusuhan, pihak kepolisian melakukan pengamanan termasuk di luar area pengadilan. Ya nanti kalau misalnya mau masuk ke dalam, silakan saja ya. Nggak masalah, nggak mau melihat. Tapi yang terpenting ruangan terbatas. Nanti kalau sudah penuh, ya harus ikhlas untuk di luar. Ambil menegara audio visual di luar untuk kepentingan sidang itu ya. Persidangan perdana kasus Ahok di bekas gedung pengadilan negeri Jakarta Pusat dilakukan secara terbuka untuk umum. Dan tidak ada perlakuan khusus. Media pun diperbolehkan meliput secara live, namun harus mendapatkan izin dari majelis hakim. Setiap orang dipandang sama. Perkara ini pun tidak ada istimewanya. Sama perlakuannya. Siapapun, jenis perkara apapun, akan diperlakukan sama di depan hukum. Sesuai dengan tata tertip persidangan yang diatur di dalam pasal 217, 218, hakim yang memimpin sidang nantinya yang mengatur tata tertip persidangan. Kalau misalnya ada rekaman, ada foto, ada lain-lain, mengacu kepada pasal-pasal tersebut, mohon terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim ketua majelis. Pada sidang perdana, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ahok dengan pasal 156 huruf A KUHP atau pasal 156 KUHP tentang penodahan agama. Selanjutnya, sidang akan dilanjutkan pada selasa 20 Desember 2016. Sidang diagendakan untuk mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan yang disampaikan Ahok dan tim pengacaranya.